Sering kita mendengar adanya nelayan yang ditangkap di perbatasan Jika dua negara sudah memiliki batas yang jelas Wajar nelayan ditangkap mungkin karena melanggar batas maritim Tapi kita juga tahu ada nelayan yang ditangkap di kawasan yang belum jelas batas maritimnya Ilustrasinya seperti ini Ada dua negara belum memiliki batas maritim Tetapi dua negara ini masing-masing biasanya punya klaim sepihak atau unilateral Seperti ini misalnya Ini adalah batas yang diinginkan oleh negara B Sementara negara A juga menginginkan batas yang lokasinya berbeda Akibatnya ada kawasan ini yang diklaim bersama Kita sebut istilahnya klaim tumpang tindik Jika ada nelayan dari negara A datang ke tempat itu Maka petugas B akan menangkapnya Demikian pula sebaliknya jika ada nelayan dari negara B datang ke tempat itu Maka petugas A akan menangkapnya Sebenarnya yang dimasukkan dengan pelanggaran adalah Melanggar klaim sepihak masing-masing negara Bukan pelanggaran atas kesepakatan bersama Nah inilah kemungkinan jika patroli dari masing-masing negara bertemu di kawasan yang tumpang tindik itu B akan mengatakan Anda memasuki perairan kami A pun akan mengatakan hal yang sama Jadi inilah ilustrasinya Mengapa ada nelayan yang ditangkap di kawasan perbatasan meskipun batasnya belum ditetapkan Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi saya Terima kasih Terima kasih